Intro Halo sahabat fotografi, halo sahabat kreatif, ketemu lagi di Oh Kreatif Channel Intro Halo sahabat fotografi, halo sahabat kreatif, apa kabarnya? Semoga sehat selalu Minggu ini saya selalu teringat satu kata Yang cukup menganggu dan membuat saya kadang sedikit stress dengan kata itu Mungkin sahabat fotografi, sahabat kreatif juga sering denger PPKM Lockdown, Covid, apa lagi ya? Jadi sahabat fotografi, sahabat kreatif di minggu ini Karena saya tinggal di Pulau Jawa, khususnya di Bandung Ya kota dimana tempat saya tinggal mengalami perpanjangan PPKM lagi Ya banyak juga kata-kata besar di Pulau Jawa ini mungkin yang mengalami hal sama Seperti saya bilang tadi, ini cukup membuat lelah, cukup membuat stress Dimana kita memang ya dibatasi untuk beraktifitas Artinya tidak boleh keluar rumah, tidak boleh beraktifitas ketemu dengan orang banyak Ya tujuannya sih sebenarnya positif Memang untuk mencegah penularan Covid-19 ini terus merajalela kemana-mana Ya karena akhir-akhir ini, seperti halnya di minggu lalu Kita juga bicara bahwa Covid ini memang saat ini memang lagi cenderung meningkat gitu Sahabat fotografi, sahabat kreatif Tapi ya di edisi kita kali ini sebenarnya kita bukan mau membahas masalah PPKM Membahas masalah Covid-19 Ya itu mungkin saya sebagai awam ya sudahlah kita ngikutin aturan pemerintah aja ya Yang penting mungkin saya yakin bahwa aturan pemerintah ini memang untuk kebaikan kita bersama Artinya seperti halnya saya yang memang hobi moto Ya saat ini mungkin belum bisa keluar untuk melakukan fotografi Tetapi ya kita tunggu saja semoga di akhir PPKM ini kita mendapatkan hasil yang lebih baik Situasi lebih kondusif dan akhirnya semua bisa beraktifitas normal kembali Sesuai dengan kebutuhan dan hobinya masing-masing Yang semua moto, balik lagi moto gitu ya Yang memang bisnis harus banyak ketemu orang, banyak ketemu orang gitu ya Bismillah aja Kita yakini bahwa kebijakan pemerintah ini adalah kebijakan yang terbaik untuk kita semua Oke, kok jadi agak bijak begini ya pembahasannya Oke, sebenarnya di edisi kita kali ini kita bukan mau membahas PPKM Bukan mau membahas si Covid Tetapi Okreative Channel akan selalu hadir tentunya untuk sahabat fotografi semua Sahabat Okreative semua yang selalu setia di Okreative Channel Untuk terus berbagi semangat berkarya Khususnya di bidang karya fotografi Nah bagaimana menyiasati ketika kita memang belum bisa Lakukan aktivitas fotografi keluar, hunting gitu ya Ketemu dengan teman-teman sama penghobi ya Salah satunya mungkin kita mengolah foto-foto lama lagi nih Walaupun memang beberapa edisi sebelumnya juga ini Sudah hampir berulang kali ya Okreative Channel memberikan tips bagaimana mengolah foto-foto lama Untuk menjadi suatu foto yang lebih menarik gitu ya Dan memang itu adanya gitu Kita memang sekarang ini belum bisa keluar Belum bisa motret lagi gitu Saya tidak berani memaksakan diri untuk melanggar peraturan-peraturan yang memang sudah ditentukan Jadi ya saya bersikap untuk ya mengikuti aja aturan mainnya gitu Seperti itu supaya berharap akan mendapatkan hasil yang lebih baik gitu ya Sehingga kita nanti kembali kehidupan yang relatif lebih normal lah Dibanding kita setiap hari hanya diam di rumah seperti ini gitu kan Oke jadi rencananya di edisi kita kali ini Okreative Channel mungkin akan berbagi tips singkat lagi Ini mudah tentang bagaimana menggunakan salah satu preset lagi Dari pengolahan software foto yaitu Photoshop Dengan menggunakan plugin dari Nik Collection Mungkin sahabat fotografis, sahabat kreatif pernah denger ya Nik Collection software ini Jadi memang ini adalah salah satu software pengolahan foto Yang memberikan preset-preset yang menarik gitu Untuk membuat foto kita menjadi tampil lebih menarik dan cantik Sesuai dengan kebutuhan dan konsep foto yang kita inginkan Nah di edisi kita kali ini Saya akan mengenang salah satu perjalanan Okreative Channel Di beberapa tahun lalu Kita pernah berkunjung ke salah satu pulau Bintan namanya Di Kepulauan Rio Dan kita berkunjung waktu itu ke kota yang namanya Kota Tanjung Pinang Tanjung Pinang ini kan merupakan ibu kota provinsi Kepulauan Rio Dan juga ibu kota Kabupaten Bintan Seperti itu ya Jadi waktu itu kita ber Berempat apa berlima ya Lupa saya berempat apa berlima Oh berlima ya Berlima lah Berangkat dari Batam Karena memang waktu itu juga kita pernah tinggal di Batam Dan dari Batam ke Tanjung Pinang itu ya Gak terlalu jauh ya Kita dengan menggunakan ferry kita berangkat bersama Jadi dulu itu setiap weekend Biasanya kita melakukan apa ya Street photography gitu Kalau gak di Batam itu sendiri kita selalu Bukan selalu sih Pernah beberapa kali juga berkunjung ke kota Tanjung Pinang Karena kenapa Kota Tanjung Pinang ini Satu kota yang memang sangat unik Menarik gitu ya Kota dengan Punya nilai sejarah yang tinggi gitu ya Di kerajaan Apa ya Kalau gak salah Karena saya gak begitu Bagus dalam sejarah Mungkin kerajaan Malaka Kalau gak salah seperti itu Ada juga salah satu pulau yang memang disitu Pulau Penyengat namanya Itu adalah mempunyai Salah satu pulau yang memang menjadi Salah satu spot sejarah Di kota Tanjung Pinang Dan itu sangat terkenal di sana Nah yang akan kita lakukan sekarang adalah Kita akan mengedit foto-foto koleksi Pemotretan waktu itu Jadi waktu itu kita berlima ke Tanjung Pinang Dan salah satunya kita membawa juga teman model ke sana Untuk melakukan pemotretan Sebenarnya kita waktu itu cuma jalan-jalan aja Sambil menikmati kuliner juga di sana Ya seperti biasa Ya seperti biasa karena memang hobi moto Sambil jalan ya kita moto gitu Jadi foto-foto yang dihasilkan itu lebih ke dokumentasi kehidupan Sehari-hari masyarakat Tanjung Pinang Dengan di beberapa sudut kotanya seperti itu Jadi ada salah satu sudut kota yang terkenal di sana Kalau gak salah ingat juga Karena memang udah lama Waktu itu tahun 2016 mungkin ya 2016 kita bermain di salah satu jalan yang memang cukup terkenal Dan namanya jalan potong lembu Ya kalau orang luar Pinang mungkin agak kaget dengarnya potong lembu gitu Jalannya dipotong dan lembunya Tapi memang ini salah satu jalan yang cukup terkenal di sana Khususnya sebenarnya jalan ini terkenal Dengan ada satu spot yang memang untuk menikmati kuliner malam di situ Cuman mungkin nanti edisi berikutnya kita akan coba juga angkat Seperti apa sih suasana malam di lokasi ini Nah yang akan kita jadikan materi untuk editing tutorial nih collection ini Sekarang kita akan mencoba mengedit beberapa foto Suasana keseharian dari masyarakat Tanjung Pinang Yang tentunya ini di Waktu itu kalau salah motretnya sekitar jam 9 sampai jam 10 pagi Jadi kita habis harapan waktu itu langsung jalan Nah sudah kita menikmati perjalanannya Kita motret sana sini Dan memang banyak sekali spot-spot yang sangat menarik Yang memang tidak bisa didapetin di kota lain gitu ya Mungkin ini terlihat sederhana Tapi kalau menurut saya sih Tanjung Pinang mempunyai ciri khas yang memang menarik ya Untuk kita eksploran Dan ya mudah-mudahan kalau COVID-nya nanti sudah usai Ya kita juga bisa ada kesempatan untuk berkunjung lagi ke pulau ini Karena memang sangat menarik Dan di sana juga banyak sekali rekan-rekan fotografer yang memang aktif berfotografi di sana Oke nah tadi saya bicara mengenai kita juga membawa salah satu model dari Batam waktu itu Tujuannya adalah memang hanya sebenarnya hanya untuk memberikan aksen saja Di situasi streetnya salah satu jalan di Tanjung Pinang itu Bukan juga mau kita foto model yang apa ya Yang fashion model yang seperti gimana ya Yang glamour enggak sebenarnya bukan yang seperti itu Tapi memang hanya memberikan aksen untuk point of interestnya saja Di situasi keseharian masyarakat Tanjung Pinang seperti itu Oke kayaknya semakin menarik Karena foto-fotonya juga semakin menarik Saya juga sambil mengenang kenangan masa itu Kenangan jadinya Bersama teman-teman di sana berfotografi di kota Tanjung Pinang Nah bagaimana cara mengolah foto Dengan menggunakan software Photoshop dengan tambahan plug-in nih collection Dengan tema atau reset analog FX Pro Jadi kita akan bermain suasana vintage gitu ya Disesuaikan dengan kota Tanjung Pinang Yang memang menurut saya sih itu akan lebih kuat secara karakternya Ketika diberikan efek si vintage itu Oke penasaran seperti apa hasilnya dan fotonya seperti apa Yuk kita simak tutorial berikut ini Oke sahabat fotografi, sahabat kreatif Langsung saja kita masuk ke Photoshopnya Di mana kita akan langsung belajar bersama Bagaimana cara menggunakan salah satu plug-in yang ada di Photoshop Yaitu nih collection Dengan menggunakan preset analog FX Pro 2 Ya analog FX Pro 2 Ya seperti biasa kita akan aktifkan dulu Photoshopnya Di sini kita tunggu sampai lembar kerja Photoshopnya terbuka Oke setelah itu Nah Photoshopnya sudah terbuka seperti ini Artinya secara program atau software sudah siap untuk digunakan Oke foto-foto yang akan kita pakai sebagai contoh di edisi kita kali ini adalah Seperti disampaikan tadi bahwa Ini adalah foto-foto perjalanan waktu Creative Channel Mengunjungi salah satu kota yang ada di Pulau Bintan Yaitu kota Tanjung Pinang Kita sudah punya beberapa foto yang menunjukkan suasana keseharian dari kota Tanjung Pinang Seperti itu ya Dan oke kita akan pilihkan saja fotonya Coba sebentar saya akan pilihkan mana ya Foto yang kira-kira menarik Dan oke Saya coba pakai foto yang ini saja Kalau sudah ditentukan fotonya Ini tinggal ditarik saja ya Di drag saja ke Photoshopnya Seperti ini Nah ini adalah Kalau sahabat fotografi sahabat kreatif lihat Foto ini menggunakan picture style Ini kalau tidak salah ini standar Saya pakai waktu itu fotonya Terus ya warna-warnanya ya natural saja Seperti ini gitu ya Warna-warnanya asli apa adanya yang terjadi pada saat itu Nah sekarang dengan menggunakan efek dari Nick Collection Terus preset Analog FX Pro 2 ini Kita akan mencoba memberikan kesan vintage kepada foto ini Supaya apa namanya Suasana yang memang ada saat itu Menjadi lebih kuat Dengan menggunakan efek dari preset yang akan kita pakai saat ini Oke lanjut lagi Setelah fotonya masuk ke lembar kerja Photoshop Kita tinggal mengaktifkan lagi Si Nick Collection nya Nick Collection itu ada di Sahabat fotografi Sahabat kreatif tinggal masuk ke menu bar Di sini ada namanya filter ya Dan dia biasanya masuk di Submenu filter ini Nah ini sudah muncul ya Nick Collection Dan kita akan pakai Analog FX Pro 2 Jadi Nick Collection ini sebenarnya Punya banyak sekali Preset yang lainnya Seperti juga edisi sebelumnya Kita sudah mencoba menggunakan Silver FX Pro Yaitu untuk memberikan efek hitam putih kepada hasil karya foto kita Dan ini masih ada banyak yang lain Mungkin di edisi berikutnya juga kita akan coba satu-satu Dari preset-preset ini Dan kita sesuaikan dengan karya-karya foto yang memang cocok Untuk menggunakan preset tersebut Nah yang akan kita pakai sekarang adalah Analog FX Pro Ini tinggal di klik saja Dan nanti akan masuk ke Lembar kerja si Analog FX Pro 2 Seperti ini Tunggu dulu prosesnya sebentar Sampai fotonya masuk seperti ini Nah di Analog FX Pro 2 ini Di sebelah kiri ya Kita coba lihat sebelah kiri dulu Sebelah kiri Dia menampilkan Pilihan-pilihan Efek yang diberikan oleh Reset yang kita pilih Jadi si Analog FX Pro 2 ini Juga sebenarnya Ini di klik kanan saja Dia punya beberapa preset juga Yang satu sama lainnya Itu memberikan efek yang berbeda Ada black and white juga Ada color cast Ada motion, white, light, subtitle Double exposure, toy camera dan lain sebagainya Ada vintage camera juga disini Dan ini memberikan efek yang berbeda-beda Silahkan dicoba saja Dan pada edisi kita kali ini Kita akan coba menggunakan yang Tool combination dari Classic Camera Si Classic Camera ini Juga terdiri dari Nah ini ada juga banyak juga ya Dari 1 sampai dengan 9 Jadi ada 9 efek yang disediakan oleh Classic Camera ini Jadi ini sebenarnya tinggal di klik saja Langsung fotonya berubah Seperti itu ya Jadi sesuai dengan Tampilan yang di sebelah kiri ini Diterapkan ke foto yang akan kita edit Seperti itu ya Nah ini adalah menu di tampilan kiri Jadi silahkan disesuaikan saja Sesuai dengan seleranya Dan kebutuhannya seperti apa Dan kita lihat di bagian kanannya Ini adalah merupakan menu-menu customize Bila mana mungkin Preset-preset yang disediakan Yang ada di sebelah kiri ini Dirasa masih ada beberapa hal yang kurang Perlu dikurangin dan perlu ditambahkan Di antaranya ada basic adjustment Basic adjustment ini terdiri dari Ada detail extraction Ada brightness Ada kontras dan saturasi Jadi ini bisa dimainkan juga semua Tinggal digeser-geser saja Ditentukan nilainya Dan foto kita akan berubah Sesuai dengan apa yang kita perintahkan Terus ada dirt dan scratch Ini lebih ke efek-efek Mungkin sahabat fotografi Sahabat kreatif Kalau masih ingat Ketika kita mencetak foto Zaman dulu itu Yang foto analog Kalau kita cetak foto Dan foto itu sudah tersimpan beberapa lama Biasanya ada bercak-bercak putih Kayak jamur Sehingga foto kita itu Seakan-akan Bukan seakan-akan sih Menjadi rusak gitu ya Dan ini adalah efek yang Lebih kurang memberikan visualisasi Yang sama dengan Seperti itu Yang digambarkan seperti itu Jadi ini juga tinggal dipilih seperti apa Ini adalah efek scratch dan dirt Jadi ini efek kotor-kotoran lah ya Efek kotor-kotoran Berikutnya ada Lens pinyet Ini ya seperti biasa lah ya Memberikan efek pinyet Pinyet itu memberikan efek Di bagian outline-nya ini Menjadi lebih gelap lah Seperti itu ya Silahkan juga dicobanya Ada mount, circle dan size-nya Juga bisa diatur-atur di sini Tinggal dicoba saja Terus yang terakhir adalah Film type Film type ini mungkin Lebih ke color tone-nya gitu ya Jadi ini juga tinggal di klik-klik saja Foto kita langsung akan berubah Seperti itu Jadi ini yang Tadi pilihan RAM-nya Seperti ini Ada yang cool Ada yang black and white Dan lain sebagainya ya Seperti itu Jadi tinggal di klik Dipilihkan saja Dan ini juga Masih bisa di adjustment ya Jadi masih ada menu tambahannya Di bawahnya tinggal digeser-geser lagi juga Jadi Sebenarnya secara pemakaian Ini collection ini memang relatif mudah gitu ya Tidak perlu belajar yang bagaimana sih Sebenarnya tinggal digeser Diberikan angka pilihan Dan hasilnya akan terlihat langsung Di layar kerja kita Nah Untuk edisi kita kali ini Kita akan coba menggunakan Preset dari klasik kamera Nomor berapa ya Coba Saya buat fotografi Bisa kasih ide saya Nomor berapa ya Bagusnya untuk foto ini Ini Coba ini Ini kayaknya terlalu gelap ya Penyaknya terlalu berlebihan nih Ini Juga kurang pas Mungkin kita akan coba Klasik kamera Dengan nomor 6 Seperti ini Jadi Saya melihat foto tadi Yang biasa-biasa saja Ditambahkan preset ini Pesannya menjadi lebih menarik gitu ya Jadi pintasnya itu lebih dapet Si kota tua Tanjung Pinang ini Lebih dapet Nuansanya Ketika diberikan Preset Analog Effects Pro ini Gitu ya Cuman mungkin ini Saya masih ada sedikit Adjust sedikit ya Kita coba ke basicnya Saya akan tambahkan Saya mau memberikan detail yang Lebih Lagi dari yang sekarang Jadi detail ekstraksinya Saya tambahin ya Bisa dilihat Biar lebih Kuat gitu ya Secara ininya Nah, beratnya saya turunin sedikit Nah Gitu ya Terus Scratch-nya sudah sih Cukup Pilihannya yang itu saja Coba ya Kita coba ya Seperti ini Ini yang lebih kotor lagi Cuma ini terlalu Wah ini terlalu gini ya Terlalu Malah Pesannya ya foto hancur gitu ya Maksudnya memang Ini Sudah sangat rusak gitu fotonya Jadi mungkin yang tadi saja Kita pakai yang ini Atau yang ini nih Mungkin Biar gak terlalu kotor Nah, ini aja deh cukup Oke, itu udah scratch-nya Sudah kita pilih Pin setting-nya Saya pikir sih Sudah cukup ya Oh, atasnya mungkin Circle-nya saya Rubah menjadi Square Begini aja ya Kita coba Kecilin size-nya Nah, ini lebih Dapat sih Seperti ini kayaknya Amount-nya Coba ya Ini kalau maksimal Seperti ini Kita akan geser Sedikit-sedikit Sedikit Sedikit Oke Ini cukup kayaknya Ya, gimana Bagus gak Menarik ya Fotonya jadi lebih menarik Dapat gitu Suasananya ya Nah, jadi kita Dengan sangat mudah Bisa memberikan efek Yang menarik Kepada foto kita Nah, setelah efeknya Dirasa cukup Ya, sudah Kita tinggal Kita konfirmasi saja Lewat tombol OK Ini ya Oke Dan Foto yang sebelumnya Seperti ini Akan berubah Tunggu sebentar Ini lagi proses Seperti Foto yang kita lihat tadi Di lembar kerja Analog Resetnya Oke Nah Foto kita sudah jadi Ya Dengan mudah sekali Foto yang biasa-biasa Menjadi Lebih menarik Sesuai dengan Konsep pemotretan Atau suasana Apa ya Suasana yang ada Pada saat itu Gitu ya Oke Itu aja sih Contohnya Bagaimana kita Menggunakan Nik Collection Dengan menggunakan Analog Effect Pro Dan kalau setelah ini Kita tinggal simpan saja Kita save as Kita masukin ke Folder sendiri ya Seperti ini Oke Dan foto kita sudah siap Sangat mudah bukan Oke Sahabat fotografi Sahabat kreatif Terima kasih yang masih Stay tune di O-Kreatif Channel Itu tadi Bagaimana kita Menggunakan Software pengolah Foto Photoshop Dengan tambahan Plug-in Nik Collection Dengan Reset Analog FX Pro 2 Gitu ya Itu yang akan Memberikan efek Vintage Kepada foto Yang kita punya Satu hal mungkin Di penutup Edisi kita kali ini Saya hanya berpesan Ketika kita menggunakan Reset Itu bukan berarti Foto kita akan Lebih baik Dari sebelumnya Kalau Ya kalau Tanda putih Foto kita memang Sudah hancur di awal Jadi bagaimanapun juga Materi yang akan Kita olah itu Harus dihasilkan Sebaik mungkin Jadi Pastikan minimal Exposure yang kita dapat Pada saat motret Itu sudah cukup Sudah sesuai Dengan Situasi pencahayaan Yang ada pada saat itu Itu salah satu tips Bagaimana kita akan Menggunakan Reset Ya preset apapun Karena preset ini Memang sangat Banyak sekali Dan setiap orang juga Tentunya punya Punya kebutuhan Punya kebiasaan Sendiri Misalkan saya Biasa pakai Ini koleksian Photoshop yang lain Mungkin bisa pakai Resetnya dari Lightroom Atau dari apa lagi Banyak sekali Seperti software-software Pengolahan foto Yang bisa digunakan Seperti halnya Sekarang ini Kita sambil Mengisi waktu Senggang Menunggu Covid-nya Pulang Kita tetap berkarya Dengan mengolah Foto-foto lama Menjadi sesuatu Karya foto yang lebih menarik Oke sampai disini dulu Perjumpaan kita Di edisi kita kali ini Terima kasih sekali lagi Kepada sahabat fotografi Sahabat kreatif Yang selalu stay tune Di Okratif channel Semoga tips ini Bermanfaat Dan dukung channel ini Dengan memberikan Comment Like Dan tentunya subscribe Supaya kita terus Bisa berbagi semangat Untuk terus berkarya Dan Okratif channel juga Akan terus berbagi cerita Pengalaman menarik Seputar dunia seni Fotografi Dan kreatifitas lainnya Sekali lagi Terima kasih yang sudah Menonton video ini Sampai akhir Tetap jaga kesehatan Kalaupun terpaksa Harus keluar ruangan Jangan lupa pakai masker Dan sekarang Maskernya harus Dua Double ya Seperti itu Sekali lagi Terima kasih dan Sampai jumpa Sampai jumpa